Intro Walau burung satu ini tidak mudah ditemukan di Indonesia, namun pasti kalian tidak asing dengan burung satu ini. Ya, burung ini dikenal dengan nama burung unta. Salah satu dari lima burung yang masuk keluarga burung namun tidak bisa terbang. Meskipun burung unta tidak bisa terbang, namun mereka adalah pelari yang sangat gesit dan dapat mencapai kecepatan hingga 70 km per jam yang menjadikannya pelari darat tercepat yang menggunakan dua kaki. Kakinya yang panjang dan kuat tidak hanya membantunya baik dalam berlari, tetapi mereka juga menggunakannya untuk melindungi diri dari predator dengan menendangnya. Walau berasal dari Afrika, tetapi kini burung unta hampir dapat ditemukan di banyak negara, terutama negara-negara yang membudidayakan burung satu ini, termasuk di Indonesia. Peternakan burung unta cukup banyak digemari karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta permintaan yang stabil. Hampir semua bagian burung unta dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Telurnya misalnya, telur burung unta yang besar hampir sebanding dengan 24 hingga 30 telur ayam. Selain isinya, cangkang telur burung unta juga banyak dimanfaatkan menjadi hiasan yang bernilai. Ditambah lagi dengan daging burung unta, kulit dan bahkan bulunya memiliki pangsa pasarnya sendiri. Pada video kali ini, Rekaisa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanakan burung unta dari berbagai belahan dunia. Dari sekian peternakan burung unta dari berbagai negara, termasuk Amerika dan Australia, Afrika Selatan masih menjadi peternakan yang menghasilkan burung unta terbesar di dunia secara jumlahnya. Dalam beberapa fase peternakan seperti proses penetasan dan juga pengolahan, mereka telah menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu hal penting yang harus peternak burung unta disediakan adalah kondisi kandang burung unta yang luas. Hal ini karena burung unta termasuk burung yang aktif dan juga memiliki ukuran tubuh yang besar dan tenaga yang kuat. Kondisi kandang yang cukup besar akan dapat memberikan kesempatan bagi burung unta untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti berjalan-jalan, mencari makanan dan berinteraksi dengan lingkungan. Berikutnya adalah pemilihan bibit unggul burung unta untuk menghasilkan telur. Bekerja akan memilih burung unta untuk dijadikan indukan yang memiliki catatan kesehatan yang baik dan bebas penyakit. Selain itu, ciri fisik unggul seperti lincah, aktif dan memiliki bulu yang mengkilap juga menjadi pedoman pemilihan ini. Burung unta termasuk hewan yang memiliki kecenderungan memiliki ikatan pasangan yang baik. Mereka kebanyakan setia satu sama lain dan bekerja sama dalam merawat telur dan membesarkan anaknya. Sehingga pekerja hanya perlu mengumpulkan indukan-indukan terbaik dalam kandang dan membiarkan mereka melakukan ritual tarian kawin mereka untuk memilih pasangan masing-masing. Setelah musim kawin selesai, biasanya burung unta mulai bertelur sekitar 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung beberapa faktor dan kondisi lingkungan. Setelah burung unta mulai bertelur, pekerja akan melakukan salah satu pekerjaan yang berbahaya, yaitu mengumpulkan telur-telur burung unta. Telur-telur ini akan dibawa untuk dimasukkan ke mesin inkubator. Hal yang menarik dari mesin inkubator telur burung unta, tentu adalah ukurannya yang jumbo. Hal ini karena telur yang harus mereka tetaskan adalah telur terbesar di dunia, yang dapat mencapai 1,4 kg dengan panjang sekitar 15 cm, yang dapat setara 24 telur ayam. Jika telur ayam dapat menetas setelah 20 hingga 21 hari, telur burung unta membutuhkan waktu 42 hari, hingga telur-telur ini mulai menetas. Suhu di dalam inkubator akan dipertahankan pada suhu ideal, yaitu 37,5 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Kelembaban idealnya adalah 60 hingga 70 persen. Rak-rak telur ini akan memiringkan ke arah bergantian 3 kali sehari untuk memastikan embryo bergembang secara merata. Di hari ke-41 mendekati hari penetasan mereka, telur burung unta akan dipindahkan ke tempat khusus penetasan, di tempat yang datar dan luas dengan suhu yang dijaga. Berikutnya, anakan burung unta yang baru menetas akan dikumpulkan dalam satu kandang kamar bayi, di mana kehangatan kandang akan dijaga. Mereka juga diberikan pakan khusus yang lembut dan mudah dicernah, dengan akses minum bersih 24 jam. Setelah mereka berumur 2 hingga 3 minggu, mereka baru diberikan akses keluar kandang. Seperti halnya spesies burung lainnya, burung unta juga mengalami masa ganti bulu saat mereka tumbuh dewasa. Ketika anak burung unta masih kecil, warna bulunya sangat mirip dengan anak bulu burung emung. Bulu ini mulai mengalami perubahan dari bayi ke bulu dewasa, saat mereka mulai berusia 9 hingga 18 bulan. Burung unta biasanya diberi makanan yang terdiri dari campuran biji-bijian, sayuran dan protein. Biji-bijian seperti jagung, gandum, dan sorghum biasanya menjadi bagian utama dari makanan burung unta dan disajikan sebagai campuran dalam makanan burung unta secara langsung. Sementara sayuran dan protein akan dicampurkan menjadi adonan dan dibuat menjadi pelet, baru kemudian diberikan ke burung unta. Setelah burung unta berganti semua bulu semuanya menjadi bulu sejati, mereka akan membutuhkan kandang yang lebih luas dan nyaman untuk aktivitas mereka yang lebih aktif, yang suka mengeksplor di lingkungan mereka. Selain menyediakan makanan dan minuman secara teratur, pekerja juga harus memantau tanda-tanda stres atau penyakit, sehingga akses area kandang sering diperketat dalam beberapa peternakan burung unta. Selain dimanfaatkan daging, telur, kulit, dan bulunya, peternakan burung unta seperti ini juga dapat menjadikan peternakan ini menjadi objek wisata bagi banyak orang sebelum musim panen tiba. Selain menawarkan orang-orang untuk berkunjung dan berkeliling peternakan, pekerja juga sering menawarkan paket sensasi mengendarai burung unta, bahkan untuk balapan burung unta untuk segedar wahana hiburan. Walau begitu, mengendarai burung unta harus benar-benar didampingi oleh para staf ahli untuk meminimalisir cedera. Burung unta mencapai kematangan seksual dan mulai bertelur setelah berumur 2 hingga 3 tahun. Pada usia ini, burung unta jantan biasanya akan memiliki ukuran dan warna yang lebih mencolok, untuk menarik pasangan. Sementara burung unta betina sudah siap untuk bertelur dan memulai proses reproduksi. Namun, untuk peternakan burung unta yang menghususkan diri untuk produksi dagingnya, mereka dapat memanen burung unta pada umur 18 hingga 24 bulan. Sementara bulu burung unta dapat dipanen 6 hingga 8 bulan sekali, baik untuk bulu halus maupun bulu sejati. Hal yang menarik dari usaha burung unta adalah kenyataan bahwa hampir semua bagian tubuhnya memiliki nilai komersil. Beberapa bagian burung unta yang umum dimanfaatkan sebagai kerajinan meliputi bulu sejati, bulu halus, cakar, dan juga kulit burung unta. Kulitnya yang kuat dan tahan lama dapat digunakan untuk membuat tas, dompet, sepatu, dan aksesoris lainnya. Sementara telurnya yang besar dan kokoh sering dibuat kerajinan dekorasi rumah dan karya seni dengan menghias dan mengukir kulit telur ini. Dan kekurangan beternak burung unta dan paling utama adalah kenyataan bisnis peternakan ini sangat mahal baik pada modal awal untuk bibit atau kebutuhan kandang yang luas, terlebih lagi untuk ongkos operasional dan perawatannya. Di beberapa daerah bahkan mungkin memerlukan izin khusus untuk beternak burung unta. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!